Intro Setelah sepekan lebih menghentikan sementara kompetisi untuk kepentingan investigasi, Persatuan Sepak Bola Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi pada tiga unsur, yakni Persib Bandung, Panitia Pelaksana, dan Supporter. Supporter Persib dilarang menyaksikan laga tim kesayangan mereka hingga setengah musim kompetisi tahun 2019. Intro Pak Umar Husin, Anda adalah Wakil Ketua Komite Disiplin PSSI. Anda terlibat dalam bagian yang merekomendasikan tentu saja hukuman yang baru dijatuhkan oleh PSSI terhadap tiga unsur ya, dari PT Persib, kemudian Panitia Pelaksana, termasuk Supporter. Pak, apakah memang ini sudah keputusan terbaik yang diambil oleh Komite Disiplin? Jadi itu bukan rekomendasi, tapi putusannya. Putusan yang diambil berdasarkan laporan Panitia Pertandingan atau Medskom, juga dari TPF, informasi-informasi lain yang kemudian menjadi pertimbangan bagi Komdis untuk menjatuhkan putusan seperti itu. Nah, semua aspek telah dipertimbangkan, termasuk aspek-aspek yang pemberatan, kemudian juga mungkin aspek yang meringankan, aspek pembinaan, semua sudah teramu di sana dan keluarlah putusan seperti itu. Pak, kita mulai dari awal Pak, PT Persib sendiri, untuk unsur kesalahannya di mana, sehingga pada akhirnya ada satu korban yang meninggal dunia, karena kan mereka fokus pada pertandingan. Bagaimana menemukan bahwa mereka bersalah di sini, kemudian dihukum pertandingan home di luar Pulau Jawa ya Pak? Ya, kejadian meninggalnya supporter Persija, itu pertama, pasti kesalahan dari Panitia yang tidak bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Supporter itu melepaskan bagian dari klub, yang harus dibina oleh klubnya. Nah, kalau misalkan supporter itu bertindak melanggar aturan-aturan yang ada dalam sepak bola, maka klub yang harus bertanggung jawab, bahkan melempar botol pun, itu klub yang membayar rendah, bukan yang melempar. Nah, yang mesti kita sadari oleh semua insan bola, bahwa sepak bola itu milik bersama, milik bersama. Nah, bukan milik sebagian atau satu kelompok, apalagi orang per orang. Jadi dalam hal ini, bahwa PT Persib tidak terpisahkan dari bobotoh, yang memang pada akhirnya ada uknum yang mengakibatkan seorang supporter Persija, tinggal dunia. Pak, dalam hal ini, mengapa Kalimantan, Pak, dipilih oleh KOMDIS bahwa pertandingan home selama 6 bulan ke depan harus dilakukan di Kalimantan? Kalimantan kita anggap daerah yang bisa atau mudah dijangkau. Lebih juga, lebih murah bagi tim-tim yang menjadi lawan dari Persib selama kompetisi ini. Kalau daerah lain, mungkin bagi tim terentu menjadi terlalu jauh, nanti juga ada tim yang menjadi terlalu dekat. Untuk panitia pelaksana, selain larangan juga dilibatkan dalam kepanitiaan pelaksana 2 tahun ya, Pak, kalau saya tidak salah ya, Pak. Nah, kemudian juga ada sanksi yang dijatuhkan kepada supporter dalam hal ini bahwa hingga akhir musim 2018, bahwa pertandingan tidak boleh melibatkan supporter. Dan setengah musim di awal kompetisi 2019, pertandingan dilakukan di home kembali di Bandung begitu, namun memang tanpa supporter. Bagaimana menanggapi kekecewaan Bobotok yang sudah mengetahui ini, Pak? Jadi, perlu diketahui ya, Persib ini pada musim yang lalu juga sudah pernah dihukum 5 pertandingan tanpa penonton. Nah, setelah itu kita melihat perkembangannya musidif. Dalam artian tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan dalam pertandingan-pertandingan yang di luar di Bandung. Nah, sampai terjadi peristiwa ini. Nah, tadi itu saya katakan, tidak mungkin kita memberikan sanksi lebih ringan atau sama dengan yang sudah pernah dijatuhkan. Berarti yang kemarin itu, sanksi itu tidak berefek cirak. Maka dosisnya kita naikkan untuk supporter. Nah, dengan demikian, apakah komite disiplin sudah mengetahui sikap banding yang diambil oleh PT Persib dalam hal ini untuk menyikapi putusannya? Belum. Kami belum dan secara institusi kami juga tidak, dalam tanda petik, tidak perlu mencari tahu untuk itu. Karena itu juga bidangnya komisi yang lain, yang komite banding. Yang nanti akan memproses, memeriksa, dan memutus seandainya pihak Persib melakukan upaya banding. Pak, mengapa putusan yang diambil oleh komite disiplin ini akan efektif untuk memberikan efek jerah bagi PT Persib dan semua unsur yang terlibat dalamnya? Tidak ada yang menjamin seperti itu. Semua itu sifatnya adalah pengupayaan saja. Siapa yang bisa menjamin seseorang yang telah dihubung pasti akan berubah. Yang pertama yang bernicara kita adalah menegakkan aturan main. Aturan mainnya seperti itu. Dan tadi yang penting di depan adalah bahwa sepak bola ini milik bersama. Jangan sampai ada orang yang kemudian membuat sepak bola tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Oleh kami, kita harus menjaga bersama. Siapapun orangnya, siapapun unsurnya harus taat pada regulasi. Pendiri sekaligus komisaris PT Persib Umuh Mokhtar menyayangkan sanksi yang dicetukkan kepada pihaknya. Terima kasih Pak Umuh Mokhtar sudah menerima kami. Anda adalah seorang pendiri PT Persib. Anda juga ada dalam jajaran board of directornya PT Persib. Saya ingin tahu Pak, ini kompetisi saat ini sudah dihentikan sementara, Liga 1. Kementar PT Persib soal ini? Ya, ini pun juga yang tidak diharapkan dengan semua pihak. Ya, semua klub pun juga tidak mengharapkan seperti kejadian ini. Ini juga spontannya kejadiannya pun juga. Dan saya juga tahu dan juga sudah naik bis setelah selesai. Pas mau pulang, sudah ada di tol. Diteleponlah sama gubernur, gitu. Saya juga kaget, gitu. Sudah ada dengar-dengar, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Tapi baru detilnya dari penggubernur, lah, gitu. Ya, apa komentar Bapak soal ada aksi anarkisme, aksi kekerasan yang dilakukan secara membabi buta, Pak, terhadap seorang supporter Persija Jakarta? Ya, itulah. Saya juga sangat menyesal. Sangat menyayangkan kalau sampai melayang nyawa, gitu ya. Tapi kalau biasa ada keributan, juga ada pembukulan penggunaan, udah biasa ya. Tapi kalau sampai meregut nyawa, ini pun juga ya. Ini sampai kapan, ya. Berarti ini antara Dejek dengan Persib, ya. Jakarta dengan Persib Pertandingan. Dari dulu berarti sudah tujuh ini jiwa melayang, gitu kan. Semacam ada sejarah yang kelam, sebetulnya. Betul, ada sejarah yang luar biasa, yang tidak bisa diselesaikan. Dan bukan tidak bisa, sebetulnya. Kalau ada hati dan semuanya juga. Kalau ada keinginan, ada kemauan, sebetulnya bisa ya. Cuma sepertinya tidak ada keinginan aja. Seperti saya udah dipanggil, dulu diminta datang ke Jakarta, sama Pak Menpora, gitu kan. Terus saya berangkat dengan Gubernur, waktu itu dengan Pak Aher, ya. Datang di sana, malah akhirnya tidak ada penyelesaian apa-apa. Orangnya juga siapa yang membuat pernyataan yang tidak ada. Kita lebih dalam lagi, Pak. Soal sebelum kita berbicara bagaimana secara institusional ini diselesaikan, Pak. Namun yang menarik adalah, apa yang terjadi kejadian? Waktu itu tanggal 23 September, ya, Pak. Betul. Dan pertandingan big match ini pasti. Antara Maung Bandung dengan Macan Kemayoran. Ini rivalitas sejati. Ada semacam permusuhan yang mengakar sampai ke para sumber. Pak, yang ingin saya ketahui, benarkah bahwa ada kelalaian dari panitia pelaksana PT Persib untuk menyelenggarakan pertandingan ini? Ya, kalau menyalakan panitia itu salah sekali, ya. Panitia semuanya pun juga udah diikuti, semua ada izinnya, udah lengkap, semua permintaan dari PORES, semua juga dari Liga, ya, dari PSSI, semua sudah kita udah lengkap dan izinnya juga udah lengkap, ya. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya, ada permintaan untuk pertandingan ini ditunda atau dipindahkan, Pak, ke lokasi lain? Ya, tidak. Bukan dipindahkan ke lokasi lain, minta juga itu waktu diundur, ya. Minggu ke Selasa. Kalau minggu, ya, pindah diundur ke Selasa. Tidak di hari libur? Waktu, ya, terus tidak di hari libur bukan masalah, banyak yang tidak. Tapi ini, anak bubatu aku juga sudah pada persiapan tiket dan sudah bayar truk, ya, mobil-mobil yang untuk berangkat. Itu juga, nah, kedua yang paling parah, nanti kalau ini mundur dua hari, nanti dengan Madura mundur dua hari, nanti dengan labongan munur, 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 munur semua, nah, ini pun juga kan jadi mengganggu, begitu. Terdapat secara kompetisi, Pak. Ya, betul. Jadi semuanya harus mundur, dan semuanya pun juga harus terganggu, itu aja. Berarti itu yang membuat keyakinan Bari Panitia Pelaksanaan PT Persib untuk tetap mengadakan pertandingan, meskipun sebetulnya ada keraguan-keraguan dari pihak aparat kepolisian, Pak. Betul, itu yang diragukan. Akhirnya dikaji lagi sama kepolisian semua, dan kita juga bicara-bicara-bicara semua, ya, akhirnya disetujui. Udah, saya pikir, dan tidak-tidak kepikiran, maka terjadi. Karena kita pun juga sudah-sudah ada perjanjian, Jakarta main di Bandung, tidak boleh, ada yang datang bebotohnya. Bandung main di Jakarta, tidak boleh, ada yang datang. Kan buktinya kemarin juga, Jakarta pun juga aman. Dan kemarin juga, saya jujur, bukan tidak ada, banyak ternyata yang datang. Ada petugas-petugas menyampaikan, Pak, ada, Pak, ini ada DJI di atas, kamu tahu dari mana, kelihatan sekali. Tapi saya apa yang saya katakan? Hati-hati, kalau ini benar orang Jakarta, kamu amankan. Boleh ada-ada petugas-petugas yang saya inginkan. Amankan di situ, jangan sampai tahu bebotoh yang lain, dan kamu jangan ribut. Jangan ada yang nyentuh satu pun. Kalau ada yang nyentuh, kamu yang sudah lapar ke saya, kamu yang akan nanti dampaknya yang akan menjadi masalah, kamu yang akan berkena hukuman. Soal supporter juga, Pak. Anda berinteraksi secara personal mungkin saja kepada supporter yang sudah lama mengenal Anda, Pak. Namun PT Persibnya sendiri, Pak. Apakah melakukan pembinaan kepada para supporter, dan melakukan sosialisasi yang baik dan benar, agar tidak melakukan tindakan kekerasan, Pak? Ini tidak segmented pada PT Persibnya, Pak. Bahwa ada tanggung jawab bagi semua klub untuk membina supporternya, Pak. Nah, itu juga saya sudah bilang. Kemarin juga dengan para bebotoh-bebotoh pentolannya ya, yang kumpul itu tiap-tiap daerah. Ada yang dari Bantan, ada yang dari Ciaabis, ada yang dari jauh lah semua ya, ada dari Cilacap. Kemarin kumpul di Polres. Itu di Polres kurang lebih ada 500-600 orang ya. Saya menyampaikan, Pak Polres menyampaikan. Itu kan yang kumpul di situ kan semuanya juga aman. Dan mungkin ini orang yang kejadian di jalan ini pun juga tidak ada niatan untuk membunuh. Mungkin ada masalahnya di jalan, apakah saya juga tidak tahu ya. Ya, para pendatang dari mana kan, dia pun juga pada-pada semua juga tidak punya tiket. Yang pun juga korban tidak punya tiket. Yang penganiaya pun juga tidak punya tiket. Nah, ini kan juga itu. Pembelasitas permasalahannya ada di sini. Betul, kan juga luar-luar dari ring tiga ya. Kalau menyalahkan juga keamanan kan, keamanan pun juga fokus di situ aja. Sudah orang bergerombol. Ini juga alhamdulillah pertandingan bisa terlaksana baik berkat sikapnya juga dari pengamanan, dari kepolisian, dari PANPE ya. Semua aman lah di dalam. Karena tidak ada masalah. Kecolongannya di luar, ring gitu loh. Di ring tiga. Pertandingan besar. Pertandingan antara persi-pemang persi itu pentingan besar. Dan sistem keamanannya pun memang harus besar juga. Artinya memang pihak keamanan dalam hari ini security officer-nya memiliki strategi-strategi yang bisa dilakukan sehingga hal-hal seperti itu tidak bisa terjadi.